Aku liburan sebentar dan pergi jauh ke luar negeri, ke New York. Ah, Big Apple. Kota yang memiliki lebih dari 8 juta penduduk. Tempatnya Broadway, gedung Empire State, Central Park, dan patung Liberty. Lady Liberty dibawa ke Amerika Serikat dari Perancis pada tahun 1885 dalam lebih dari 300 kepingan tembaga. Patung ini dilengkapi instruksi, perlu dirakit, baterai tidak termasuk. Patung ini hadiah dari warga Perancis untuk warga Amerika. Tapi pihak penerima harus menyiapkan alas tumpuannya sendiri. Jika bukan di New York, patung ini bisa saja ditempatkan di Baltimore, Philadelphia, Boston, atau San Francisco. Semua kota ini mau membayar biaya pembangunan jika mendapat patung itu. Tapi penduduk New York juga menginginkannya. Mereka mengadakan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Jadi, patung itu secara resmi diletakkan di New York pada tahun 1886 dan masih di sana sampai sekarang. Maaf, Filih. Tapi aku suka cistikmu. Intinya, patung Liberty jadi tempat pertama yang kudatangi dan aku sangat antusias. Tapi, aku sama sekali tak menyangka yang terjadi selanjutnya. Hari pertama, aku tiba di New York City dan pertama-tama aku naik kapal ferry ke Pulau Liberty. Aku sudah bisa melihatnya jauh di tengah pelabuhan New York. Saat ferry mendekati patung, semua orang mulai berfoto dengan patung itu. Aku pun begitu. Aku meminta seseorang memotretku. Aku membelakangi patung, melihat ke kamera, dan senyum. Tapi pria itu tampak terkejut. Aku bertanya, ada apa? Tapi dia diam saja. Dia hanya menunjuk patung Liberty, tempat patung itu sebelumnya berada. Patungnya menghilang. Dia bilang, tadinya ada, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Orang lain juga melihatnya dan mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Tapi, tidak ada yang tahu. Kami sampai di dermaga dan turun dari ferry. Itu terasa seperti trik sulap, tapi rupanya bukan. Patung Liberty benar-benar hilang dan tumpuannya benar-benar kosong. Tentu saja, ada beberapa orang yang naik ke sana untuk pura-pura menjadi patung Liberty dan berfoto. Tak lama kemudian, pihak berwajib datang dan tak ada yang boleh pergi dari pulau itu. Mereka bilang ingin melakukan investigasi dan menangkap pencurinya. Karena si pencuri seharusnya masih ada di pulau itu. Memangnya bisa mencuri patung Liberty? Mereka menginterogasi semua orang di pulau itu. Kami seharian di sana, dan pada akhirnya mereka harus mengizinkan kami pergi. Memangnya, ada yang bisa menyembunyikan patung Liberty di kantongnya? Menghirankan sekali. Hari kedua, itu kasus yang gila. Jadi, aku memutuskan sementara tetap di New York untuk melihat kemajuan situasi ini. Tentu saja, pada pagi hari, beritanya sudah masuk koran. Majalah dan acara talkshow televisi, semua layar di Times Square menampilkan foto patung itu dengan tajuk seperti Ada yang melihatku? Patung Liberty hilang! Dan bahkan yang lebih dramatis seperti Pencurian abad ini, patung Liberty dicuri! Big Apple berkabung atas kehilangan ini. Ada banyak orang mengecat tubuhnya biru-hijau seperti patina pada patung itu. Memakai gaun dan souvenir mahkota busa patung Liberty. Omong-omong, mahkota dan patung Liberty plastik kecil sudah habis di semua toko souvenir setempat. Aku mencoba tidak membuka Instagram atau media sosial lain. Selebritas dan semua pengguna lain mengunggah foto patung itu dengan emoji menangis dan hati retak. Internet menjadi sebuah memorial besar. Pada malam hari, gedung Empire State menyalakan lampu biru-hijau untuk menghormati patung yang hilang. Hari kelima, New York City jauh lebih ramai sekarang. Sepertinya seluruh warga Amerika datang ke kota ini untuk memastikan patung itu benar-benar hilang dan bukan sekedar hoax. Memangnya kita masih kekurangan hoax. Sekarang, ujung Manhattan tempat ferry menghantar kita ke Pulau Liberty sangat padat. Ada banyak pegemar setia yang mengecat tubuh dengan warna biru-hijau. Itu sebenarnya agak membuatku takut. Dan berada di sana seharian, menunggu patung itu entah bagaimana kembali. Tidak ada yang diizinkan ke Pulau Liberty. Semua detektif terbaik dunia datang ke sana untuk menyelidiki kasus ini. Dan coba mencari tahu apa yang mungkin terjadi. Hari ke-10. Perancis secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan membuat patung Liberty baru untuk New York. Mereka baik sekali, tapi orang-orang terus menangis dan berkata tidak ada yang bisa menggantikan patung Liberty asli yang sangat dicintai. Kamu ingat pada tahun 1885, ada kota lain seperti Boston dan Philadelphia yang menginginkan patung itu. Sekarang, mereka menyalahkan New York karena kehilangan patung setinggi 46 meter dan seberat 204 ribu kilogram itu. Mereka berkata, ini tak mungkin pernah terjadi andai patung itu ada di Boston. Atau Philly. Itu sungguh tidak masuk akal. Selain itu, apa kamu tahu ada patung Liberty lain di dunia? Ada versi lebih kecilnya, yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Perancis beberapa tahun setelah patung Liberty asli diletakkan di New York. Monumen kecil setinggi 11 meter ini berada di dekat jembatan Grenoel di Paris sampai beberapa hari lalu. Untuk menghibur warga Amerika, Perancis memindahkan patung tiruan kecil ini dari Paris ke New York dan meletakkannya di alas tumpuan sebagai ganti patung Liberty yang hilang. Mengingat patung ini 10 kali lebih kecil dari aslinya, itu terlihat agak aneh. Tapi kurasa warga New York tak bisa membayangkan New York tanpa patung Liberty meskipun hanya replikanya. Selain itu, ada tiruan obor patung Liberty seukuran aslinya di Paris. Itu juga dipindahkan ke New York dan diletakkan di Pulau Liberty sebagai monumen. Sementara itu, orang-orang di hotel dan kasino New York-New York di Las Vegas entah kenapa diam saja, mencoba tidak mencampuri masalah patung itu. Hmm... Hari ke-20, dunia membuka penggalangan dana besar-besaran untuk patung Liberty baru. Tak lama, penggalangan dana ditutup. Hanya butuh 2 jam 47 menit untuk mengumpulkan 1,5 triliun rupiah yang dibutuhkan. Hampir 2 miliar orang dari semua negara di dunia menyumbang. Pembangunan akan dimulai 2 minggu lagi di Paris, Perancis seperti pada masa lalu. Kemudian, patung akan dipindahkan ke Amerika Serikat lagi. Boston masih berusaha meyakinkan bahwa kita sebaiknya tak memercayakan patung itu kepada New York lagi. Tapi kurasa mereka tidak akan berhasil membujuk dunia karena replika kecil di tumpuan ini masih terlihat aneh. Aku tak akan pernah terbiasa dengan itu. Selain itu, mulai hari ini, turis diizinkan pergi ke Pulau Liberty untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Sepertinya seluruh New York ingin mengunjungi pulau itu sekarang. Jadi, pihak berwenang harus menerapkan antrean digital. Semua tiket untuk 2 bulan ke depan sudah habis dipesan dan itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit. Mengingat ada 8 juta penduduk New York dan lebih dari 250 juta turis yang datang ke kota New York setiap tahun, kurasa aku akan bisa mengunjungi pulau itu kira-kira... hmm... 10 tahun lagi. Hari ke-31, ada berita menghebohkan. Sulit dipercaya. Patung Liberty, maksudku yang asli, telah kembali. Kabarnya, patung itu muncul pada tengah malam. Replika kecil patung ini kini berada di samping alas tumpuan dan Lady Liberty asli ada di tempat semestinya. Aku harus melihatnya. Jadi, aku bergegas ke pelabuhan. Sama seperti semua orang di New York, patung itu benar-benar kembali. Belum ada yang tahu apa yang terjadi. Orang-orang pintar dunia belum bisa memecahkan misteri ini. David Copperfield memiliki alibi kuat, tapi kalau menurutku, kurasa patung itu pergi sendiri. Mungkin, patung Liberty butuh liburan. Aku bisa membayangkannya bersantai di pantai Amerika Tengah. Aku tak bisa menyalahkannya. Dia berdiri selama lebih dari 100 tahun tanpa pernah libur. Selalu sabar dengan orang-orang yang terus memotret. Itu bukan tugas yang mudah. Aku senang patung itu berlibur sebentar. Mungkin, kita tak akan kehilangan selama 15 dekade ke depan. Hei, kita semua khawatir. Tapi dia berdiri di sana seperti tak terjadi apa-apa. Tenang semuanya. Aku kembali.